Terus ini ada lampu shine juga di sebelah sini, kanan kiri ada ya semua Terus sudah ada roof rail ya, sudah ada roof rail Ini cukup luas banget sih bagasinya Kalau dari kanan kiri itu kelihatan sempit, tapi ini ternyata luas banget ya Kembali lagi bersama kami, dealmobil.id, review mobil bekas berkualitas Nah, kita ini ada unit Suzuki Karimun wagon ya, tipe GL ya, manual 1000cc Ini sangat irit ya, ini tahun 2015, ini manual warna abu-abu Nah, untuk Karimun ini ada beberapa tipe sih ya, ini yang tipe wagonnya seperti ini Terus ada yang SD Low juga gitu, yang modelnya lucu Nah, ini kita langsung aja cek satu persatu ya bagiannya Untuk bagian tengah dulu ini ada grill ya, ini ada grill satu listrom Terus disini warna hitam, nah ini logo Karimun ya, karimun seperti ini ya Seperti burung gitu ya Nah, terus di kanan kiri ini ada lampu ya, ini ada lampu utama Terus ini mikanya juga masih mulus, masih bagus Terus ini juga masih berfungsi semua ya, masih berfungsi Terus sebelah kiri juga oke sih, masih berfungsi juga Nah, terus ini belum ada fog lampnya ya, kalau bawaannya belum ada fog lampnya Kalau yang GX ini sudah ada, cuma ini bisa ditambahkan Tinggal ini dipasang disini aja, lampunya sudah oke sih Nah, terus ini ada dua wiper, terus masih berfungsi semua Ini kasa-kasanya juga gak ada yang retak, masih mulus, masih bagus Nah, untuk bagian samping ya, untuk bagian samping ini Bahannya ini menggunakan ring 13, nah ini sudah Velesnya sudah diganti ya, jadi cukup keren sih ya Pas banget dengan modelnya Nah, ini untuk spionnya ya, ini spionnya ini satu warna dengan warna bodinya ya Spionnya, terus ini ada lampu shine juga di sebelah sini, kanan kiri ada ya semua Terus di atas ini sudah ada rock rail ya, sudah ada rock rail Nah, terus ini ada talang air juga nih, karimun wagon Terus ini kanan kiri sudah ada semua Ini handle binunya warna hitam ya Handle binunya warna hitam Ini sampingnya seperti ini ya, masih oke sih, masih mulus Terus ke bagian belakangnya ini, nah ini kelihatannya cukup pendek ya mobilnya Seperti karimun kotak yang zaman dulu itu tahun 2005an Tapi ini versi zaman startnya gitu ya Nah, ini untuk stop lamp ya Kanan kiri juga masih sama semua, masih berfungsi semua Terus ini juga masih mulus Ini menggunakan helogen ya Ini menggunakan helogen juga, depan belakang sama Nah, terus ini bagian, oh iya bagian belakangnya nih ya Ini untuk bagasinya nih Ini ada logo Suzuki Terus disini ada emblem, eh ada list chrome ya Ada list chrome ya, ada list chrome disini Terus kita jawab cek bagasinya Nah, hidrolisnya juga masih enak sih, masih mulus Masih bagus juga Nah, terus ini untuk bagian bagasi Nah, ini cukup luas banget sih ya bagasinya Kalau dari kanan kiri itu kelihatan sempit Tapi ini ternyata luas banget ya Ini bisa lampung beberapa barang gitu ya Nah, kita coba lihat ya bagian interiornya Ini bagian interiornya cukup simple ya Ini ada power windowsnya itu ada 2 untuk depan Kanan kiri ada 2, terus yang belakang kita lihat ya Menggunakan apa ya Ini disini ada speaker ya Ini ada speaker ya Terus ya, disini ada penyel pintunya ya Ini dart ringnya cukup lumayan sih ya Plastik ya Terus kita coba masuk Nah, ini cup holder nya ternyata ada disini ya Di pintu itu belum ada kabel lock nya Tapi ini disini ada ya Tidak ada Disini 5 percepatan Satu mundur ya Transfisi nya manual ya Transfisi manual Untuk disini Ada knob ya Untuk AC Nah, ini ada barabu nya disini Ini Ini sudah Double DIN ya Sudah dilangkapi dengan double DIN Terus Kisi-kisi halse nya Sudah dilangkapi semua sih Terus Setel nya juga masih oke sih ya Masih bagus Tidak ada yang retak-retak gitu ya Ini untuk dashboard nya sebelumnya Ini masih mulus banget sih Ini untuk interiornya Terus bagian luarnya gitu ya Terus disini ada tempat peninganan Terus kita cek bagian baris kedua Ini baris kedua ini Enggak ada power windows Tapi ini menggunakan Apa ya Manual ya Menggunakan encol ya Manual Tapi ini Jadi sehat sih ya Jadi sehat Masih enak juga sih ini Enggak berat ya Tarikannya Terus ini untuk handle pintunya Nah ini untuk joknya ini sudah di cover Ini kayaknya Ini joknya sudah di cover ya Ini sudah di cover Terus masih mulus ya Ada yang sobat-sobat juga ya Ya masih enak sih ini Ini dipanggil Terus Ini juga cukup tinggi ya Kabinnya cukup tinggi juga sih ini Jadi Ya Ya Enggak terasa sedikit gitu ya Baris kedua Baris pertama juga ya Nah Kita keluar dulu ya Nah Ini Review singkat Suzuki Karimun ya Karimun GL Manual 1000cc Ini 1000cc ini Dalam kota Luar kota sangat tirip banget ya Nah ini Ini Kita buka harga Ini tahun 2015 ya Kita buka harga 92 juta Lego ya Nah Ini bisa guys Kredit tuker tambah juga bisa Misalkan ada yang berminat nih Bisa kunjungi Showroom kami Atau Hubungi nomor kami Yang ada di deskripsi Nah Sekian review singkat dari kami Terima kasih